Ini adalah potret bagi para pemalap yang sedang berada di Race Weekend Sepanyol Grand Prix Katalan ya di Relive, jadi lu jagoin siapa ya nanti di balapan nanti Kalau gue sih jagoin Alonso ya tuan rumah Tapi kita kembali lagi di Driver Karir Di mana ada Daniel Ricciardo, tiba-tiba ada Championship Livary Ini ada mengalahkan rival kita Daniel Ricciardo Karena di seri sebelumnya di Kanada meskipun kita jatuhnya ampas Tapi kita berhasil menaklukan Daniel Ricciardo Apakah setelah ini kita bisa, kemungkinan besar ya Gabung bersama Racing Boss Karena kita berhasil mengalahkan salah satu pemalapnya yaitu Daniel Ricciardo Ramekan komentar dan selamat datang di Regasat Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Ini luar biasa ya Berarti ada sedikit peningkatan yang benar-benar bertahap Hashtag percaya proses sangat luar biasa gila Dan yang paling penting adalah kita bisa upload lagi Kalau misalkan tembus 400 likes lagi Apakah bisa? Harusnya bisa dong Karena udah 40 poin Rio Haryanto di F1 Dan 400 likes tiap uploadannya akan kita upload buat video berikutnya guys Ini ada dua untuk urusan rivalry, teammate dan juga championship rivalry Ini ada Daniel Ricciardo bisa-bisanya 31 poin guys Ini gila banget ya Penjelasan dari si agen kita Kalau misalkan kita berhasil unggul terhadap rekan satu tim Bisa aja kita bisa Banyak banget gue ngomong bisanya Merebut posisi dari pembalap tersebut Atau dengan kata lain Kita mungkin musim depan akan gabung ke Pisa Kesa Racing Boss Tapi apakah itu akan terjadi guys? Apakah lu suka kalau misalkan Rio Haryanto Gabung ke tim banteng ya? Tapi kalau gue sih Kayaknya agak pressure ya Karena tim banteng merah itu ciri khasnya kayak gitu ya Pengen apa ya? Pengen istilahnya berjaya atau apalah gitu Dan pembalapnya itu diwajibkan untuk bisa lebih improve lagi Tapi kalau mobilnya ampas gimana mau improve? Sama kayak seri sebelumnya ya Kita mobilnya ampas banget Sulit untuk menemukan setup Pake Jarno of Mir setup aja Gue gak bakalan bagus ya Karena ini bukan tipikal steer wheel mode gitu Tapi kalau misalnya lu tanya kapan gue pake steer wheel mode Kapan-kapan jawabannya ya Karena di kamar itu mau dimana tempatnya Tapi sekali lagi ya Kita akan fight abis-abisan untuk seri kali ini Karena sekarang kita ada di track Catalan Kebetulan banget ya Ini dia guys Kita bakal langsung saja Untuk menuju rest weekendnya Di seri Catalan ini guys Dan dikit upgrade-upgrade dulu Let's go Halo semuanya Halo semuanya Ini track the drivers know oh so well It is qualifying in Barcelona For the Spanish Grand Prix Pas banget gak sih Ini bisa jadi konten Prediksi gitu ya Untuk membuktikan siapa yang berada di posisi paling depan gitu guys Wah ini Kita akan lihat ya Mumpung Seri Spanyol ya Rest weekend Spanyol Terus juga Balapan kita di driver carrier juga sama gitu ya Di seri Spanyol ya Apa yang akan terjadi We will see Dan Ternyata sangat luar biasa cerah Tapi nanti balapannya hujan ini Kesempatan emas Untuk Rio Arianto Untuk membuktikan taringnya ya Untuk menunjukkan tajinya Apakah Sober bisa kembali berjaya dengan Situasi balapan hujan nanti gitu ya Dan Selain itu Ini Rio Arianto juga ada di situasi yang cukup baik Di antara Tim kompetitor yang lain gitu ya Untuk balapan hujan nanti Tapi Di balapan Atau di kualifikasinya saat ini guys Ini bukan hal yang bagus Untuk bisa dilalui dengan cukup baik Karena Kalian bisa lihat di belakang Rio Arianto Ada mobil banteng merah Beneran banteng merah perjuangan ya Oh itu Oh itu Perez atau Perstappen ya Itu Sekali lagi ya menempel Rio Arianto Dan Rio Arianto sedang melakukan Catatan waktu gitu ya Kalau Misalkan Rio Arianto Ada di depan Pembalap Red Bull tersebut Ini Kesempatan emas untuk bisa menggeser Pembalap Red Bull tersebut Di kualifikasi pertama guys Jadi ada Tiga kualifikasi yang wajib Rio Arianto tuntaskan Syukur-syukur Kalau misalkan cepat ya Top 10 top 10 top 10 gitu ya Untuk Tiga kualifikasinya Jadi Jadi kita wajib cek dulu Ini dia catatan waktunya 1 menit 14 detik ya Oscar Piastik Kita 1 menit 16 ya Pelan banget guys Ini beneran ya Kalau misalkan balapannya Bukan Kalau balapannya bukan hujan Makin susah ya kita Untuk menghadapi Menghadapi seri kali ini ya Seri Katalan ini guys Kualifikasinya is complete Dan Dan kalian bisa lihat Ini tidak improve Di sektor pertama Sementara kita Menuju sektor ketiga Otw Ini dia guys Tikuan berikutnya Dan Improve sih Improve Oh Tadi kita sempat 0,6 Bang Oke Naik lagi kali ini 0,2 Cukup improve Harus dibuktikan Di tikuan-tikuan Akhir kali ini Tidak melakukan breaking Karena memang bisa Flat out Tikuan terakhir kali ini Apakah mampu Untuk ditutaskan Dengan sangat bagus Sekali ini 0,4 Improve Tapi apa yang terjadi kali ini Apakah stay di P terakhir atau naik Nah Naik Sip Tapi ke 19 Ya Ini sangat disayangkan sekali ya Tapi Ini adalah hasil Yang masuk akal Kenapa? Karena mobilnya Rio Haryanto CS Dan juga Zoguanyu Memang lagi ampas tahu ya Tapi kita akan lihat ya Kita mesti wajib Membuktikan bahwa Rio Haryanto itu Raja Hujan gitu ya Apa yang bisa dibuktikan Dengan balapannya nanti Kita akan coba Lebih improve lagi guys Cukup tipis Sekali lagi dengan Zoguanyu Kita akan lihat Apa yang akan terjadi Di balapannya Tapi jangan lupa 400 likes Sebelum kita lanjut Ke seri Berikutnya Max Verstappen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Fernando Alonso, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Stroll, Tsunoda, Gasly, Magnussen, Alben, Hulkenberg, Joe, Harris, Sargent, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. It is going to be some race today. I'm Alex Jakes. Joining me is Naomi Schiff. Well, it's all about forgetting last time because that was a bit of a shocker. How did they change the story today? It is true. They had a really tough day in the office last time out, but they cannot dwell on that. It's so important to turn the page and start on a blank slate because the more you dwell on that, the less it's going to push you in the right direction. So take some notes, obviously there's things to be learned, but move on. Here we go then, the formation lap is underway. There are wet conditions here today. Each driver will no doubt be mindful of the wet surface as they prepare to race around the track. We're almost ready to take the start of the race and the cars take their positions on the grid with the drivers and teams making fun of the operations. Sekali lagi ya, balapan hujan. Kita akan melihat aksi dari Rio Haryanto dari P19. Ini bisa melejit ke P berapa gitu ya? Kalau misalkan bisa melejit hingga P8 lah ya, misalkan ya, itu udah sangat luar biasa bagus ya. Berarti udah naik 10 peringkat gitu guys. Tapi apa yang akan terjadi ya? Apakah bisa jauh lebih dari yang gue sebutkan tadi? Dan kalian bisa lihat ini dia, chip peratan airnya. Begitu hujannya itu deras, tapi memang tidak terlalu deras-deras banget. Tapi langsung saja kita akan menuju balap aja kali ini. Untuk seri katalunya, here we go! Langsung saja tajep gas kali ini. Tanpa bahasa-bahasa, Rio Haryanto langsung gebar ke mobilnya kali ini. Apakah mampu untuk melakukan overtake berapa pembalam? Di tikuan pertama kali ini harus berhati-hati ada Hulkenberg, Kevin Magnus yang berupaya untuk menutup jalur. Tapi Rio Haryanto stay di sisi dalam kali ini, side by side. Sempat tiga jajar kali ini dengan Williams juga dan Haas. Dan Max Verstappen ada di posisi paling depan untuk seri kali ini. Rio Haryanto naik ke posisi 14. Ini capaian yang bagus. Di belakang ada Alexander Albon dan di depan ada Gasly ya. Jadi bisa kita ancang-ancang untuk lebih dekat satu persatu pembalamnya itu. Jadi kita tidak akan langsung nge-push secara brutal gitu ya. Karena semuanya menggodakan banyak. Yang sama tapi, oh dari sisi luar kemarin lagi melunjukkan aksinya Rio Haryanto dengan nyaris overtaking Pierre Gasly. Oh dan leadbreaking dilakukan kali ini untuk bisa overtaking Pierre Gasly. Again and again and again. Naik ke posisi 13. Wow ini langsung naik ke posisi 13. Itu naik 6 peringkat ya dengan sangat luar biasa. Oh agak sedikit slippery ya. Memang untuk fisik hujan ya ini masih belum bisa gue handle gitu ya. Karena ini bukan soal setup ya. Ini lebih ke fisik ya. Ya sorry ya sih. Jadi fisiknya itu karena baru gitu ya. Jadi adaptasinya itu jujur ya. Untuk hujan itu jauh lebih lama buat gue. Jadi jauh lebih sulit juga. Wajib berhati-hati. Kamu bisa lihat ya. Kembali lagi. Seperti mati lampu. Bukan ya. Jadi maksud gue adalah seperti ada oversteer yang bener-bener oversteer. Yang tidak bisa sama gitu ya. Dengan pembalap yang lain. Atau pembalap-pembalap yang ada di depan gue gitu ya. Jadi dia kita akan coba buktikan apakah betul bener-bener slippery-nya itu ya. Meskipun di sisi lain Rio Haryanto mampu untuk overtaking, overtaking, dan overtaking. Tapi di sisi lainnya lagi ya. Ini mobilnya memang agak sedikit liar gitu ya. Bukan mobil gue aja gitu ya. Gue pakai mobil yang lain juga sama. Tuh kan. Belakangnya itu kayak hilang, hilang, hilang gitu ya. Grimnya itu emang nggak ada sih kalau hujan ya. Beda banget ya feel-nya kalau misalnya cuacanya cerah. Tapi yang gue harus soroti di sini adalah. F-23 aja nggak kayak gitu gitu-gitu. Bukan masalah setup Jarno of Mir. Jarno of Mir. Bukan dari situ. Ini fisik. Ya. Berbeda ya. Sim racing aja. Pada bilang fisiknya ampas gitu ya. Kayak Jarno of Mir. Of Mir aja kayak gitu gitu ya. Jadi back to the track lagi guys. Ini Yuki Sun... Ah, Sunada lagi. Sunoda guys. Ini bisa kita tempel sebenarnya. Tapi ternyata Yuki Sunoda juga sangat-sangat improve banget ya. Untuk bisa lebih dekat dengan Esteban Ocon. Out aja lah. Esteban Ocon itu nggak usah ada di Alvin kali ya. Ini gue jamin ya. Ini Alvin ampas di WEC ya. Di Lemangs aja itu gara-gara masih ada Ocon di dalamnya. Jadi harus dibuang dulu gitu ya. Apa ya. Salah satu kesialannya itu harus dibuang dulu gitu. Makanya ya ini gue kadang suka bilang. Buang sial, buang sial kayak gitu. Ya itu harus kayak gitu guys caranya ya. Dan di posisi pertama kalian bisa lihat ada Max Verstappen sekali lagi ya. Seperti gue bilang. Ya udahlah nggak usah ditanya anjir Max Verstappen dengan skill yang begitu luar biasa ya. Di posisi kedua dengan Lada Norris dari McLaren ya. Sementara di posisi tiganya ada Oscar Piasri ya. Jadi ini McLaren sejatinya adalah pemelap-pemelapnya memang bertalenta. Dan mobilnya juga sudah improve. Meskipun tetap kalah sama Red Bull guys. Red Bull sih gue rasa mungkin ya. Performa dengan McLaren 11-12. Yang memilihkan adalah skill ya. Yaitu Max Verstappen itu sendiri ya. Merupakan salah satu goad. Untuk saat ini ya. Goad gitu ya. Kambing gitu guys. Jadi greatest of all time so far ya. Itu Max Verstappen. Kenapa harus bilang kayak gitu? Karena Max Verstappen itu dia. Dia apa ya. Waktu di Imola ya. Itu dia balapan real life sama virtual gitu loh. Menang dua-duanya bang. Itu siapa lagi kalau bukan Max Verstappen ya. Gila. Berasa kayak freelance aja gitu guys. Balapan F1 tuh. Balapan aslinya tuh dia balapan virtual ya. Gila gak tuh ya. Kalau gue sih gak habis pikir ya. Gue takutnya tuh kalau misalkan gue disamakan sama kayak Max Verstappen ya. Gue pengen balapan kayak gitu ya. Gue takutnya balapan F1 ampas real life. Balapan virtual ampas gitu ya. Nah gue takutnya kayak gitu. Jadi harus fokus satu-satu sebenernya. Cuman Max Verstappen ini adalah salah satu pembalap dari planet yang lain gitu ya. Gila ya makanya ya. Kalau kita bahas Max Verstappen juga sih. Tapi yang paling penting sih. Okon harus out dari outfit. Tapi oh look at that. Ini kembali lagi. Slippery-slippery manja. Terjadi dari kubu sober. Wajib dibenahi sih sebenernya. Meskipun memang Rio Arianto memiliki skill yang di atas rata-rata ya. Untuk balapan hujan. Tapi tetap saja ya. Bukan hal mudah untuk mengendarai mobil yang ampas tahu seperti ini ya. Dan masih ada di posisi paling belakang untuk urusan performa tim. Jadi kalau dibandingkan dengan pisah cash up. Pengembangan mobil pisah cash up. Lebih baik ya daripada sober. Meskipun performanya tipis-tipis gitu ya. Buktinya adalah kayak gini guys. Kalian bisa lihat ya bagaimana mobil dari kita ya. Disini berupaya terperlakukan manuver. Mampu dapetnya kali ini. Side by side dengan Yuki Sunoda. Apakah mampu dikonversikan menjadi sebuah overting yang sangat cantik. Empuk legit dan pulen. Seperti Dolor Garut. Rahasi melakukan manuver terhadap Yuki Sunoda kali ini. Dan naik ke posisi 12. Tinggal satu lagi. Atau dua lagi ya untuk menuju zona point. Di depan ada Esteban Okon. Dari Alvin. Yang bisa saja kita salib ya. Ini kalau dirilai itu udah sangat luar biasa. Gampang disalib ya Alvin. Karena seampas itu ya. Okon. Okon udah out dari Alvin. Jack Doohan otw masuk Alvin. Gue ngerasa sangat luar biasa senengnya. Bukan main ya. Kalau misalnya itu terjadi guys. Sementara itu kalian bisa lihat. Ini ada mobil dari Zoguanyu. Yang membuktikan bahwa Sober itu seampas itu guys. Meskipun Zoguanyu itu bagus skillnya ya. Ya maksud gue. Ya gak bagus banget ya. Cuman. Adalah ya skillnya tuh. Jadi gak apa ya. Gak ampas kayak Logan Sargent lah ya. Bisa dibilang ya. Dan sekarang. Mau tidak mau. Ryo Arianto wajib. Dan secepat mungkin ya. Menghajar Okon. Menghajar gitu ya. Atau mengelabui. Atau menyalip orang yang sudah menggantikan dirinya ketika di Manor. Serius ya. Ini gue dari tahun 2016. Sebenernya udah gak suka sama Okon ya. Karena dia mengganti Ryo Arianto kayak gitu. Padahal harusnya Manor itu. Harus percaya proses dengan Ryo Arianto gitu. Cuman. Sayangnya Manor tidak percaya proses. Ya iya ya. Karmanya bangkrut gitu ya. Ya itu sih kasarnya ya. Sekarang lebih dekat dengan Esteban Okon kembali kali ini. Apakah mampu lebih dekat. Ryo Arianto. Lah gue sih pengennya Okon. Balapan seri kali ini out lah. Meledak-meledak gitu guys. Tapi. Tapi. Nggak lah ya. Mungkin. Mungkin bisa disalip aja kali ya. Nggak usah. Nggak usah ngedoain yang jelek-jelek guys. Biasanya suka balik guys. Dan masih. Berhadapan dengan. Tikukan berikutnya. Atau tikukan terakhir ini. Kesempatan masuk untuk overtaking. Terbuka lebar. Esteban Okon kali ini. Apakah mampu di overtake oleh Rio Haryanto. Semakin dekat kali ini. Sleep stream dilakukan oleh. Rio Haryanto terhadap Esteban Okon. Esteban Okon. Apakah mengalami masalah. Pada mobilnya. Tapi ternyata. Keliatannya demikian. Sehingga di overtake oleh Rio Haryanto. Sangat empuk. Leket. Dan pulang seperti dodol Spanyol. Spanyol identik dengan apa ya. Kira-kira ya. Rameka komentar guys. Oh ya. Lagi-lagi guys. Slivery-slivery. Yang ditunjukkan oleh tim Sober. Cukup. Merepotkan. Rio Haryanto itu sendiri guys. Okon berhasil di overtake nih. Kita berharap dia di nf. Nggak ya. Nggak boleh kayak gitu guys. Biasanya suka balik. Ya ini Rio Haryanto. Iya tikukan berikutnya. Masih dilalui dengan sangat baik. Ya bener ya. Ini dilalui dengan sangat baik itu karena. Lu lihat sendiri dari P19 ke P11. Ini lagi-lagi ya. Rain Masterclassnya itu ditunjukkan. Di sehari kali ini. Dan kembali lagi ya. Ini. Ini gue. Gue agak. Jujur. Gak bisa menahan selama-lama itu gitu guys. Ini kalau misalnya para pemulang lain. Pada masuk pit stop gara-gara ganti ban. Gue sangat seneng banget ya. Karena gue juga bahkan cepet-cepet ganti ban gitu ya. Karena. Persenanya ini akan jauh lebih bertambah lagi dan. Akan jauh lebih. Oh. Lebih menguning kayak gini guys. Apa? Apa? Ya. Retiring. What the hell is going on? Ah. Aduh. Kenapa nih? Ya ampun. Mikalnikal issue. Mikalnikal issue ini udah gak bisa di handle. Mau biru hari atau ternyata harus. Terus dibuat DNF untuk seri kali ini. Apa yang sebenernya terjadi? Untuk mobil sauber. Tidak meledak ya guys. Gearboxnya rusak ya. Kok bisa kayak gitu loh. Wah. Ini bang. Berasa manor lagi ya. Ini Rio Haryanto guys. Padahal udah bagus ya. Udah mau. PX 10. Dan gue merasa sangat luar biasa percaya diri. Dengan situasi ini. Tapi ternyata tiba-tiba ngampas. Waduh. Ternyata balik beneran gitu ya. Gak sengaja ya. Gak. Gue gak. Gue bercanda ya. Okon. Okon. Gue gak. Ah. Ya an***. Gue ngarep Okon DNF. Malah gue yang DNF gitu ya. Gak. Gak jadi ya Okon. Wah parah nih. Okon parah nih. Wah kita mesti salahin Okon nih. Gara-gara. Gara-gara dia membalikan doa. Gak. Ya maksud gue. Harusnya sih gak kayak gitu gitu ya. Tapi. Yaudah lah guys. Kita gak bisa melakukan apa-apa ya setelah DNF. Karena. Wajib. Wajib evaluasi aja gitu ya. Tapi sekali lagi guys. Untuk balapan hujan. Rio Arianto cukup menjanjikan. Tapi sayangnya memang lagi kurang beruntung aja. Jadi wajib. Positive pipes-nya itu harus selalu ditunjukkan gitu ya. Untuk pembalap itu. Dan selalu diberi support. Biasanya sih kayak gitu. Tapi sayangnya Indonesian people tuh gak kayak gitu guys. Bisa suka dihujat-hujat gitu ya. Kenapa ya. Ada apa ya dengan warga Indonesia ketika. Melihat pembalapnya itu terpuruk gitu ya. Bukannya dikasih support. Malah dikasih hujatan-hujatan yang tidak penting gitu ya. Ini gue takut ya kalau misalkan Max Verstappen itu benderanya bukan merah putih biru. Ya itu merah putih doang ya. Itu Indonesia. Sama gitu guys. Wah Max Verstappen. Ampas banget lu ya balapan kali ini guys. Ya udah lu jadi warga Belanda lagi aja gitu ya. Kalau misalkan Max Verstappen dinaturalisasi ya. Wah parah banget sih. Memang warga Indonesia ya. SDM-nya. Ah terusin sendiri guys. Dan dengan hasil ini. Kita bisa lihat ada Max Verstappen, Lando Norris, dan Oskar Piasri ya. Dan Tumenan tidak ngebug kayak seri-seri sebelumnya gitu ya. Yang tiba-tiba Max Verstappen. Eh Kevin Magnussen yang menang gitu ya. Karena kan gila ya. Seri kemarin di Kanada tuh kayak gitu ya. Gilanya tuh ya. Dan soguhannya tiba-tiba podium lagi. Kan gila ya. Padahal mobilnya paling ampas di grid ya. Dan dengan hasil ini memang Max Verstappen masih ada di posisi pertama ya. Ini udah makin cukup menjauh dengan kompetenronnya Fernando Alonso. Tapi apakah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di seri berikutnya. Yaitu seri Austria. Ramekan komentar 400 likes. Atau mungkin bisa 450 likes untuk bisa upload ke episode berikutnya. Jadi stay tune di Regasa Channel. Kita ketemu lagi di next video. See you guys dan bye-bye coy. Sub indo by broth3rmax